Halo teman-teman kembali lagi Let's Gaming kali ini kita baru main King Colorful Cupcakes oke teman-teman langsung aja kita main oke kita mau main ini ya teman-teman cream rainbow brownies wah kita mau bikin brownies ini teman-teman nah pertama kita temukan dulu bahan-bahannya ini ada tepung terus coca powder terus air dan ini dia telurnya teman-teman terus ada gula dan garam terakhir kita cari butter Oke selanjutnya kita potong butternya teman-teman jadi ada berapa bagian ya jadi ada enam bagian nih teman-teman tuh potong tiga yang ini satu terus yang satunya lagi kita tolong tiga teman-teman tuh oke terus selanjutnya kita potong coklat coklatnya juga teman-teman nah coklatnya tuh kita ada 8 bagian nih teman-teman kita potong dua dulu terus kita potong lagi jadi empat bagian nah kita masukin ke dalam piring terus yang satunya lagi tuh kita potong jadi empat bagian teman-teman masukin ke dalam piring terus kita nyalain kompor buat kita penasin air ya teman-teman terus kita tutup biar cepat Oh buat kita melelehin butter ya teman-teman itu kita lelehkan butternya terus kita masukkan juga coklatnya biar dia meleleh bersama dengan teman-teman terus kita aduk-aduk biar lebih cepat leleh Oke Wow sudah selesai terus kita matikan kompornya dan kita bareh disini terus kita masukkan ke dalam mangkuk dan kita bikin adonannya ya kita masukin gua kita masukin garam sedikit garam terus kita masukin telur kita pecahkan oke empat bukit telur ya teman-teman aduh dia dibawah bantal saya tak tahu ya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Wow Terima kasih telah menonton 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 payung-payung gitu terus adonannya wooo ini enak nih kayak gini temen-temen atau ini jadi warna-warni gitu ya atau yang gini temen-temen ini aja deh temen-temen warna-warni oke selesai woooow woooow cantik banget ya temen-temen oke deh temen-temen kita mau bikin apa ya temen-temen kita mau bikin cupcakes yang colorful cupcakes tier 3 oke pertama-tama kita harus temuin bahan-bahannya dulu nih temen-temen wooo ini dia ada susu telur butter cream terus ini kopi kopi apa gula merah ya temen-temen oh ini ada garam di daun powder ada tepung dan terakhir ada gula oke udah lengkap nih temen-temen nah oke pertama-tama kita masukin potongnya kedalam mangkuk terus kita kasih sedikit jarang kemudian setelah itu kita masukin baking powdernya nah terus kita aduk-aduk kita campur merata dulu yang selesai dan semuanya oke selanjutnya kita masukin gula kedalam mixer dan kita kasih baterai oke selanjutnya kita masukin telur dua buder telur pecahkan satu lagi nah terus ini kita masukin ke dalam mixer terus kita masukin adonan tepungnya oke kita mixer lagi sampai merata ya temen-temen selanjutnya kita masukin susunya ke dalam mixer terus kita masukin adonan tepungnya oke kita mixer lagi adonan tepungnya deh berarti nanti kita punya empat dua ya temen-temen ya terus ini kita kasih ke warna makanan kita kasih warna merah kita kasih warna kuning kita kasih warna orange dan terakhir kita ini bisa kasih warna biru wuuh keren banget Terus kita aduk-anал menikmati kemudian aduk-anaknya sampai warnanya meratai temen-temen sih kayaknya kebanyan di sini itu pun akan kebanyakan dan kebanyanya biru loh warna biru ini cantik banget Oke kita tutup Masukkan di plastik Terus kita tutup Terus terakhir Warna biru Terus kita masukin Oh bukan Berarti kita cuma dapat 3 buah 3 cups cake Aku mau warna biru Oh bisa pilih Warna Aku mau biru lagi Oke terus warna orange Wow terus warna merah Wah gimana nih jadinya teman-teman Agak aneh ya Tapi ngerempuan teman-teman Biar unik gitu Biar warna-warna ya teman-teman Kuenya Oke terakhir Warna kuning Warna orange Terus terakhir warna merah Wow gimana ya Jadinya nih Terus kita masukin ke oven Kita panggang Ini ya teman-teman Biaran sebentar Sampai dia mengembang Teman-teman Wuuu Tuh dia mengembang tuh teman-teman Wow Oke sudah selesai Wuuu Cantik banget Teman-teman Kita panggang Nah Terus kita buka plastiknya Wow Cantik banget teman-teman Wow Keren Terus kita Masukin gula Sama krimnya Ini buat Di atasnya teman-teman Biar jadi krim di atasnya itu Dituncet Terus kita bikin ke dalam plastik Tutup Dan baru kita hias Kita hias mau gimana ya Hmm Pertama mau kayak gini deh Wow Cantik banget Terus yang kedua mau kembang Teman-teman Kayak gini aja ya Kayak makota Teman-teman Wuuu Alah kayak bunga teman-teman Dan yang terakhir Aku mau Yang kayak Ini aja deh teman-teman Wow Cantik Oke deh selanjutnya kita hias ya teman-teman Tertama kita pakai buah ya Ini apa ya teman-teman Buah apa ya Ini buah atau bukan sih Buah atau permen ya teman-teman Atau mahkota Ih mahkota aja ya teman-teman Kayaknya ini permain mahkota Daya bagus Bagus kok Terus kita pakai warnanya Yang ini Atau ini Atau ini Oh ini aja teman-teman Cantik banget nih Wow Terus ke pangasnya juga bisa warna-warna Teman-teman Tuh kayak ini Atau kayak gini Atau yang kayak tadi yang pertama Atau ini aja tuh Atau ini Atau kalian suka yang mana nih teman-teman Aku suka-suka buahannya Atau ini aja Ini aja nih teman-teman Wuhh cantik banget Terus kita kasih piringnya yang ini Wow Keren Oke selesai Wuhh sudah jadi Nah kali ini kita bakalan buat Cake rainbow brownies Wuhu Oke langsung aja kita mulai Oke teman-teman Kita temukan dulu Ini Ingrediense Teman-teman Wow Tepung Butter Wow Telur Telur Terus Coklat Garam Dan terakhir Tepung Wah tepungnya ada dua ya teman-teman Tepung atau gula Berarti gitu Pertama kita potong dulu Coklatnya Nah jadi ada delapan bagian Wuhh Terus kita taruh di piringan Selanjutnya kita lelehkan butter yang akan kompornya Terus kita lelehkan Wuhh Langsung meleleh dia teman-teman Matikan kompornya Dan masukkan ke dalam mangkok Oke kita masukkan coklatnya ke dalam mangkok Terus Butternya Lehan butter juga Terus kita mixer Sampai matang teman-teman Terus kita masukkan gula Masukkan telur juga Dua Kalau butir nih teman-teman Oke Empat butir Telur nih teman-teman Terus kita mixer lagi Sampai matang Oke matikan Dan kita masukkan Coklat Kemanaan lehan butter hari Sedikit garam Kita mixer lagi Sampai meratai Teman-teman Oke Nah terakhir Kita masukkan gula Eh ini tepung Teman-teman Tepung Terus ini apa yang gak tau Selain mungkin Oh vanili teman-teman Itu vanili Oke Selanjutnya kita pindah Masukkan ke pan Masukkan krim Kita buat krim di atasnya Terus masukkan gula Selanjutnya kita Kita mixer Oke Sampai merata dan membang Terus tetap bagi ke tujuh bagian lagi Warni teman-teman Warni biru Dan berakhir Warni ungu Sama ya Kayak video sebelumnya Warnanya Kurang lebih Ajar Terus ini teman-teman Oke Kayak gini teman-teman Berarti kali ini Gak pake plastik ya Teman-teman Kali ini pake alat nih Wow Keren-keren Wow Warna Warna ini Juga pake bubuk nih Teman-teman Gak pake cairan Yang kayak kemarin Tuh Bubuk hijau Terus bubuk biru Terus bubuk negeri Dan bubuk kongu Oke Terus ini adonan Teman-teman Dikasih warna Warna merah Warna orange Warna kuning Warna hijau Biru Nanti Dan terakhir Wow Keren-keren Terus masukkan lagi Adonannya Baru kita open ya teman-teman Tunggu beberapa detik Sampai dia mengembang Dan sudah selesai Wow Wow Keren Oke deh Selanjutnya Kita mau potong-potong dulu Kuenya Kita pindah Gitu Sini Kita potong Jadi Slice Kayak gini Kayak gini ya teman-teman Hasilnya Warna-warni Gitu Keren Selanjutnya Selanjutnya Kita gini Sia teman-teman Aku mau Pakai Mesis yang gini Ini kan Waduh yang gitu Teman-teman Kayak mutiara-mutiara gitu Kan Wucuk Terus Di atasnya Aku mau Apa ya teman-teman Wah Aku besar Ini ya Yang mana teman-teman Yang buah Atau yang ini Ini aja deh Terus Lapisannya Aku mau Yang warna gini Cantik banget Atau ini teman-teman Wow Enak ya teman-teman Yang mana ya Yang merah Apat Nggak bagus Coklat Yang ini Teman-teman Oh Keren-keren Terus Aku pakai Cherry Atau Bukis Cukup Cherry aja Teman-teman Biar lucu Bukis Oke Oke Selesai Oke Bukis Tengah